Halo Sobat Kreatif Serbaguna, kembali bersama saya Baba Ali dan teknik kreatif kita kali ini yaitu mempolitur ulang atau memfinishing ulang meja kursi yang warnanya sudah kusam sudah kudar kita bikin lagi supaya mengkilap kinclong seperti baru sepertinya ini menarik untuk disimak jadi ayo kita kerja ini bareng-bareng lanjut ini ini Halo sobat serbaguna ini dia target kita ini kursi yang tiap hari banyak yang dudukin maklumlah disini memang tempat pusat kegiatannya RW ya dan warganya jadi setiap hari ada warga yang duduk disini sudah begitu otomatis ini dia yang dua lagi terlihat nah ini ada item-item mungkin bukas daki atau bukas apa ini ya yang hitam-hitam ini bisa kita amplas sampai bersih atau dikerok ya seperti video sebelumnya sobat bisa lihat ini ada di layar atas ya rekomendasinya silahkan diklik video sebelumnya mengerok kotoran-kotoran atau politur lama lapisan lama yang sudah mengelupas atau yang sudah jelek sekali kalau nggak bisa juga bisa dicuci dengan sikat disikat dicuci dengan deterjen dan lain sebagainya setelah diamplas dibersihkan hasilnya seperti ini sobatku ini sudah hasil pengamplasan bersih dan sekarang sudah siap dilakukan politur ulang nah seperti ini ya ya memang sudah nggak bisa ya udah nggak usah dipaksakan lagi artinya kita sudah berusaha maksimal membersihkannya dan hasilnya seperti ini sekarang kita siapkan politurnya seperti biasa saya menggunakan politur yang water-based yang berbasis campurannya air dan saya menggunakan air masak atau air matang supaya sisa politur yang nantinya disimpan tidak memunculkan bakteri berkembang biak sobatku dan seperti biasa sebelum kita aplikasikan politurnya kita siapkan dulu kuasnya dan kalau cara saya selalu seperti ini untuk menguas splitur dilapisi dulu kuasnya dengan kain berbahan katun bisa dengan kain ya sobekan kain-kain lap bekas kaos yang sudah enggak terpakai kemudian disobek seukuran kuasnya dilipat seperti ini sobat ya supaya nanti enggak berubah-berubah lagi dilipat sampai salah satu sisi terus dikencangkan lagi dengan tali kalau bisa talinya jangan pakai karet gelang tapi juga yang dari kain juga kalau karet gelang nanti kena politur dia akan putus akan melar gitu sobat nah ikat kencang-kencang kalau sudah siap dipakai baru kita mulai menguaskan politurnya nanti setiap secara berkala kalau ini rasanya sudah enggak bisa menyimpan dan lagi cairan politur di kain ini sobat bisa mengganti dengan kain yang berikutnya sobat terus berulang-ulang biasanya baru dipakai enak tapi lama-lama dia udah mulai enggak enak karena sudah ada pembekuan politur yang membeku di kain-kain ini kita ambil dulu secukupnya terus kita kuaskan untuk cara mencampur politur dengan airnya sobat ya sudah ada caranya saya muat di video sebelumnya ada di rekomendasi dan sekarang kita sapukan langsung kuas yang sudah dibungkus ini ke target pertama ini kursi sobat ini kursi betawi kita usapkan dulu tipis-tipis usahakan merata sampai bagian selah-selah yang tersembunyi serata mungkin jangan sampai ada yang kelewat biasanya kalau cuaca bagus ini bisa mengering dalam waktu 30 menit kurang lebih sobat jadi sudah bisa di amplas setelah lapisan pertama di amplas tapi tidak pakai amplas yang kasar lagi sobat tapi menggunakan amplas yang lebih halus nomor 400 atau nomor 600 dan pengamplasannya enggak perlu ditekan-tekan lagi cukup dengan cara di amplas mengambang saja sobat ya tujuannya supaya menambah daya rekat lapisan berikutnya selain itu juga akan membuat halus nantinya jadi furniture ini akan halus ketika di usap dan lapisan-lapisan juga enggak apa namanya grunjel-grunjel gitu ya ketika di usap itu benar-benar halus Sobat jadi setiap lapisan di amplas lagi dengan amplas yang halus selamat menikmati hal yang perlu diperhatikan ya bagi para pemula sobatku ketika pemelituran ini karena ini dibungkus dengan kain tujuannya supaya membuat halus permukaan ya karena kalau koas itu kan akan ada serat-serat guratan-guratan koas sementara dengan kain itu tidak ada guratan-guratannya akan tetapi kalau waktunya mengganti kain belum diganti justru juga akan membuat ada guratan-guratan karena kain kartunya ini sudah mulai ada endapan politur yang membeku di sana sehingga justru menjadi kainnya jadi keras sehingga ada muncul guratan-guratan jadi ditandai ketika kainnya sudah tidak bisa lagi menyimpan cairan politur itu artinya waktunya mengganti kainnya tersebut Sobat nah disini Sobat bisa lihat ya perbandingannya ini yang tengah ini yang sudah dipelitur satu kali sementara yang di sebelah kiri ini yang belum dipelitur sama sekali tapi sudah di amplas dengan amplas kasar ya yang pertama tadi dengan amplas nomor 150 jelas berbeda sekali Sobat nah itu disana powerway tuh lagi bantuin dia amplas juga oke Sobat kita lanjut lagi ya Sobatku saya persingkat saja ini sudah satu lapis semua ya semuanya sekarang sudah saya politur satu kali lapisan pertama dan sekarang saya mulai bersiap mengamplas dengan amplas yang lebih halus saya gunakan amplas nomor 400 Sobat boleh kalau Sobat ada di ketemunya di toko nomor 600 juga boleh nomor 800 juga nggak apa-apa ini saya pakai yang 400 ya saya amplas gosrek-gosrek aja nggak perlu ditekan-tekan cukup mengambang saja supaya permukaannya nanti halus ketika disentuh licin begitu dan juga secara otomatis dia akan meningkatkan daya rekat lapisan berikutnya nantinya ya karena walaupun kasat mata atau tidak terlihat sebetulnya hasil amplasan ini membuat guratan-guratan halus yang membuat nanti lapisan berikutnya akan menggigit akan menempel dengan kuat di lapisan yang pertama ini Sobat rencana saya akan 3-4 lapis sampai hasilnya cukup pantas dan cukup baik begitu Sobat ini ya cara mengamplasnya seperti ini Sobat ya cara mengamplasnya nah bagi yang melengkung berarti amplasnya juga dibikin melengkung seperti ini Sobat tuh untuk permukaan yang rata amplasnya dipegang merata yang melengkung jadi kita pegang melengkung jadi terkena semuanya secara otomatis dan di setiap tahap pengamplasan alangkah baiknya kalau dilap dulu ya sisa-sisa amplas debu-debunya dilap dulu baru kita lapis lagi lapisan berikutnya Sobat kita kuaskan lagi pelitur dengan kuas yang sudah dibungkus dan kainnya sini ini udah otomatis kain baru lagi Sobat ya kain yang tadi sudah membeku lagi-lagi kita bikin setiap sapuan ini merata dan tidak melewati bagian-bagian sulit atau bagian-bagian yang tersembunyi Sobat supaya nanti hasilnya warnanya enggak belang-belentong juga enggak apa namanya enggak burik-burik begitu tapi warnanya rata terus juga karena ini saya pakai politur yang gloss ya atau mengkilap saya juga pengen hasilnya nanti mengkilap kalau bisa seperti kaca iya sekarang giliran mejanya Sobatku mejanya baru selesai di amplas tapi sayang turun hujan di luar jadi saya terpaksa bekerja di ruangan ini Sobat ini lapisan pertama untuk mejanya Sobat ya sementara dia langsung mengkilap karena basah tapi setelah mengering lapisan pertama ini agak ngedop sedikit terus kita amplas lagi dengan amplas yang halus dilapis lagi dengan lapisan kedua tambah gloss Oke jadi Sobatku cara memplitur itu gerakannya memang lebih cepat daripada kita menekat sintetis ya kalau menekat sintetis ini pelan pelan nah ini kita harus cepat karena peliturnya cepat kering tapi kalau udah kering tapi usapannya lambat nanti warnanya jadi blank nah seperti ini Sobat yang masih garis-garis seperti ini dilibas lagi gini secepatnya oke kan hilang ya rata sekarang sebelah sini untuk yang celahnya susah masuk seperti ini boleh dibanyakin dulu baru disapu lagi seperti ini diusap lagi terus sampai nggak ada tumpukan seperti ini nggak ada garis-garis jadi keunikan dari pelitur ini dia tetap menampilkan serat kayu untuk perlindungan kayu oke bagus karena ada pelitur juga yang sifatnya untuk eksterior ini yang saya pakai yang untuk interior untuk melindungi furniture kayu bagus tampilannya juga tetap serat kayunya tetap terlihat ini wash time warna kayu sekaligus juga pernis Sobat jadi ini langsung pakai langsung jadi tinggal nanti kita aplikasikan mungkin 3 kali ya biar maksimal kalau belum maksimal boleh 4 kali ya Sobat pertama seperti itu hasilnya ya tunggu kering kurang lebih setengah jam sampai 1 jam nanti kita timpa lagi ke yang kedua ya sobat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton